Yang lain, Abdal sama dengan pengganti. Wali Abdal juga ada yang waliyahnya, wanita. Ada pun wali Abdal berjumlah tujuh orang. Mereka disebut sebagai kalangan paripurna, istiqomah dan memelihara keseimbangan kehambaan. Mereka telah lepas dari imajinasi dan hayalan, dan mereka memiliki delapan amaliyah, empat bersifat batiniyah, dan empat lagi bersifat lahiriyah. Ada pun yang bersifat lahiriyah, satu, diam, dua. Terjaga dari tidur, tiga, lapar dan empat, uslah. Dari masing-masing empat amaliyah lahiriyah ini juga terbagi menjadi empat pula, lahiriyah dan sekaligus batiniyah. Pertama, diam, secara lahiriyah diam dari bicara, kecuali hanya berzikir kepada Allah Ta'ala. Sedangkan batinnya, adalah diam batinnya dari seluruh rincian keragaman dan berita-berita batin. Kedua, terjaga dari tidur secara lahiriyah, batinnya terjaga dari kealpaan dari zikrullah. Ketiga, lapar, terbagi dua. Laparnya kalangan abrar, karena kesempurnaan penempuhan menuju Allah, dan laparnya kalangan mukorobun karena penuh dengan hidangan anugerah sukacita ilahiyah. Keempat, uslah, secara lahiriyah tidak berada di tengah keramaian, secara batinnya meninggalkan rasa sukacita bersama banyak orang, karena sukacita hanya bersama Allah. Amalia batinnya kalangan abdal, juga ada empat prinsip, satu, tajrit, hanya semata bersama Allah, dua. Tafrit, yang ada hanya Allah, tiga, al-jamu, berada dalam kesatuan Allah, empat. Tauhid, salah satu keistimewaan-keistimewaan wali abdal dalam perjalanan kaum dari tempatnya dan meninggalkan jasad dalam bentuknya maka dari itu ia sebagai abdal tanpa kecuali. Wali abdal ini ada imam dan pemukanya, dan ia disebut sebagai kutubnya. Karena sesungguhnya ia sebagai mukodam abdalnya, dikatakan bahwa wali abdal itu jumlahnya 47 orang, mereka disebut juga wali ahyar, dan setiap dari mereka ada imam dan pemukanya, dan ia disebut sebagai kutubnya. Ditukil dari Mafahirul Aliyah, dikutip di dalam kitab Majmus Suluk, bahwa para wali berjumlah empat puluh orang, mereka disebut wali abdal, dan empat puluh orang disebut wali nukoba, empat puluh orang disebut wali nujaba, empat puluh orang disebut wali autat, tujuh orang disebut wali umana, dan tiga orang disebut wali hulafa. Ditukil dari Safinatul Qodiriyah, al-abdal berasal dari kata badal yang mempunyai arti menggantikan. Yang memperoleh pangkat al-abdal itu hanya ada tujuh orang dalam setiap masanya. Setiap wali abdal ditugaskan oleh Allah SWT untuk menjaga suatu wilayah di bumi ini. Dikatakan di bumi ini mempunyai tujuh daerah. Setiap daerah dijaga oleh seorang wali abdal. Jika wali abdal itu meninggalkan tempatnya, maka ia akan digantikan oleh yang lain. Ada seorang yang bernama Abdul Majid bin Salamah pernah bertanya pada seorang wali abdal yang bernama Muas bin Asrash, amalan apa yang dikerjakannya sampai ia menjadi wali abdal? Jawab Muas bin Asrash, para wali abdal mendapatkan derajat tersebut dengan empat kebiasaan, yaitu sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam dan mengasingkan diri. Wali abdal pengganti, ini apabila salah satu anggotanya ada yang wafat, maka para wali, Al-Ghauts akan menunjuk penggantinya. Jumlahnya selalu tujuh orang setiap masa dan mereka menguasai tujuh iklim. 5. Nujaba Satu abad delapan orang Wali yang dermawan Sedangkan wali Nujaba jumlahnya empat puluh wali. Ada yang mengatakan tujuh puluh wali. Tugas mereka adalah memikul beban-beban kesulitan manusia. Karena itu yang diperjuangkan adalah hak orang lain, bukan dirinya sendiri. Mereka memiliki delapan amaliah, empat bersifat batiniah, dan empat lagi bersifat lahiriyah, yang bersifat lahiriyah adalah 1. Futuah Peduli sepenuhnya pada hak orang lain 2. Tawadu 3. Menjaga adab dengan Allah dan sesama 4. Ibadah secara maksimal Sedangkan secara batiniah 1. Sabar 2. Rida 3. Syukur 4. Malu Dan mereka disebut juga wali yang mulia ahlaknya. Dan Nujaba mereka disibukan dengan tali beban-beban makhluk. Jumlah wali Nujaba empat puluh orang. Ditukil dari Mafahirul Aliah. Dia, Syait Abdul Qadir Jailani, juga mengatakan dalam kitab Kasiful Lugoh. Bahwa wali Nujaba berjumlah empat puluh orang dari golongan wali Rijalul Goib, yang mengatakan